Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, salam perjuangan, pelan-pelan, nama saya Sambal Syarga Sianipat. Saya kuliah di kampus perjuangan, kampus Universitas Nasional Fakultas Indonesia Sosial dan Indonesia. Kali ini saya akan melangkah kasus korupsi yang ada di Indonesia. Bisa dibayangkan sudah-sudah, kasus korupsi di Indonesia sangat banyak. Dari ASAPJN ada kasus korupsi di Indonesia. Dari sistem kebentuan daerah, dari sistem kebentuan pusat, sampai yang tertinggi pun ada kasus korupsi yang ada di Indonesia. Akibatnya apa? Akibatnya sangat fatal. Kerugian bagi negara kita, kerugian bagi masyarakat kita. Jangan sampai masyarakat kita merasakan kerugian yang sangat-sangat yang diakibatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung. Menjawab, saudara-saudara, di mana mereka kedinginan di luar sana, di mana mereka merasakan pelaparan. Dan sampai pun mereka tidak merasakan pendidikan yang sangat layak akibat orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengambil uang negara, mengambil uang-uang yang harus sudah menjadi kesejahteraan masyarakat, saudara-saudara. Dan saya mengajak kawan-kawan mahasiswa dari Sabang sampai Morapi, untuk mengontrol, untuk mengamasi kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia. Di Indonesia, jangan sampai kasus-kasus korupsi terulang kembali dan terulang kembali. Dan solusinya adalah, di mana pelaku-pelaku kasus korupsi yang ada di Indonesia ditangkap, diadili, sampai diunggung, pancung, sama seperti negara Cina, sama sebesar. Dan itu merupakan salah satu solusi yang sangat-sangat menjadi wimpin solusi untuk bangsa kita. Dan saya mengajak sekali lagi kawan-kawan, atas nama bangsa, atas nama bahasa, atas nama persatuan, saya mengajak pemuda-pemuda Indonesia, saya mengajak masyarakat Indonesia, dan saya mengajak masyarakat Indonesia dari atas sampai bawa untuk mengontrol bangsa kita, di mana kasus korupsi harus disikat, harus ditentaskan, sampai akhir. Terima kasih.